Assalamualaikum Di video kali ini Kita akan belajar membuat kue khas Medan Yaitu Bika Ambon Nah, untuk membuat Bika Ambon kali ini Kita tidak menggunakan oven Jadi kita hanya menggunakan panci Resepnya pun resep yang ekonomis Karena kita hanya menggunakan 2 butir telur Dan untuk takarannya Kita menggunakan takaran sendok Simak terus videonya ya Kita siapkan bahan santannya dulu Kita butuhkan 1 gelas kurang santan Atau 200 ml Kemudian 2 sendok teh kunyit bubuk Bisa juga dengan kunyit biasa 2 ruas Kita tumbuk dan setengah sendok teh garam Kemudian ada 1-2 batang serai dan 10 lembar daun jeruk Kita masak dulu bahan santannya Kita tuang santannya Kemudian kita tambahkan 2 batang serai Atau 1 batang serai juga bisa kalau serainya besar Kemudian kita masukkan 10 lembar daun jeruk Yang sudah kita robek-robek Supaya lebih terasa aromanya Dan kunyit bubuk serta garam Untuk kunyit bubuknya bisa menggunakan kunyit biasa 2 ruas yang kita tumbuk Ini kita masak sampai mendidih Kita aduk-aduk terus Supaya santannya tidak pecah Nah setelah mendidih seperti ini Bisa kita matikan kompornya Dan nanti kita saring Serta kita diamkan dulu Supaya santannya ini menjadi dingin Kemudian kita siapkan 1 sendok makan margarin yang kita cairkan Sambil menunggu margarin kita cairkan Kita siapkan diamnya Yaitu 1 sendok makan gula pasir Dan 1 sendok makan ragi atau gis Ditambah dengan 5 sendok makan air hangat Airnya hangat saja Jangan terlalu panas Karena kalau terlalu panas Raginya bisa mati Kita aduk dan kita sisikan dulu Kemudian kita siapkan campuran telurnya Dengan 2 butir telur Kemudian kita tambahkan 5-6 sendok makan gula pasir Dan setengah sendok teh vanili Kita kocok sampai gula dan vanilinya larut Kemudian kita tambahkan 3 sendok makan munjung terigu Terigunya saya pakai terigu serbaguna Dan 6 sendok makan munjung tepung tapioca Habis ini kita aduk lagi sampai rata Nah setelah rata seperti ini Kita masukkan larutan santannya Ini santannya sudah dingin Kita masukkan ke campuran terigu dan tepung tapioca Kita aduk lagi sampai rata Kemudian kita masukkan raginya Ini sudah mengembang raginya Mungkin tadi sekitar 10-15 menit Kita aduk rata lagi Yang terakhir kita masukkan margarin cairnya 1 sendok makan Dan kita aduk lagi Adonan Bika Ambon ini kita diamkan selama 30-45 menit Baru nanti kita panggang Ini setelah 45 menit Sudah lebih mengembang Kita siapkan panci Yang sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis Di sini saya menggunakan panci Dengan diameter 16 cm Kita siapkan Kompor dengan api sangat kecil saja Nah di sini apinya sangat kecil Kemudian kita siapkan wajan datar seperti ini Dan kita taruh panci yang berisi adonan Bika Ambon di atasnya Ini kita panggang selama 30-35 menit Nah ini setelah 25 menit Sudah mulai kering atasnya Tapi masih ada yang lembek Ini kalau misal masih ada yang lembek Bisa kita tutup sebentar Sekitar 5 menit Baru nanti kita cek lagi Apakah sudah kering atasnya atau belum Nah ini Total pemanggangan selama 30 menit Kita cek Apakah permukaannya sudah kering atau belum Kalau tidak ada adonan yang menempel Berarti sudah matang Bisa kita matikan apinya Setelah kue Bika Ambonnya dingin Bisa kita lepas dari panci Dan kita potong seperti ini Jadi Bika Ambonnya harus benar-benar dingin Baru bisa kita potong ya Nah disini kita cek Untuk serat-seratnya Ini sudah terlihat serat-seratnya Jika teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa klik tombol like Dan bagikan video ini Ke akun-akun media sosial teman-teman Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.